Iya, tahun baru saatnya punya usaha baru. Jika masih bingung mau memilih jenis usaha apa, beternak bisa menjadi pilihan bisnis Anda, Pemirsa. Nah, kita punya dua informasi nih. Yang bisa meraup cuam dari beternak ada yang pertama, kambing etawa hingga pengembang biakan tokek jambul. Segarnya susu kambing etawa ini bisa dinikmati di salah satu kandang kambing di Kecamatan Delanggu, Kepupaten Mojokerto milik Purwanto. Tahun lalu, Purwanto hanya memiliki empat ekor kambing. Namun kini ia memiliki tiga belas ekor kambing etawa. Purwanto memang hobi beternak. Sebelum beternak kambing, ia pernah juga beternak unggas. Usaha sampingannya ini dilakukan di sela-sela ia bekerja sebagai kepala desa di Mojokara. Ia pagi dan sore, kandang kambing diawasi kebersihannya. Untuk makan kambing, selain rumput, Purwanto menambahkan rendeng kangkung, katul hingga jagung. Bagi warga yang membutuhkan susu, bisa langsung diperah dari induknya. Lalu berapa ya pendapatan dari produksi susu kambing etawa? Oh susu om, ada yang ambil. Jadi kita tidak usah pergi ke pasar untuk pemasan. Tidak ada orang yang butuh kekitarannya. Susu kurang lebih setengah sampai 2 juta enam ratus. Selain susu, anakan kambing etawa berusia 3 hingga 5 bulan, juga dijual hingga 5 juta rupiah per ekor. Kalau warga si Walankerto, Surabaya, Jawa Timur yang satu ini mencoba mencari peluang cuan dengan mengembang biakan tokek jambul. Tak seperti tokek pada umumnya, tokek jambul yang habitatnya di benua Eropa ini memiliki bulu mata dan tubuhnya bermotif seperti batik. Baru pertengahan 2023 lalu, Diki Firmanjah membudidayakan tokek jambul di rumahnya. Per ekor tokek jambul bisa dijual hingga 11 juta rupiah. Saat ini, Diki sudah mempunyai 160 ekor tokek jambul, baik anakan maupun indukan. Tim Liputan, CNN Indonesia Masa libur membawa berkah tersendiri bagi sebagian kelompok usaha. Di Lombok, kenaikan jumlah wisatawan turut meningkatkan penjualan pedagang souvenir keliling khas Lombok. Selain itu, usaha pet shop di Surabaya, Jawa Tibur, kebanjiran titipan hewan, bahkan omsetnya naik hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Banyaknya wisatawan baik lokal maupun internasional yang berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada masa libur membawa berkah tersendiri bagi masyarakat Lombok. Pada Senin sore, banyaknya pelancong yang berkunjung ke Pantai Senggigi juga membuat pedagang souvenir khas Lombok ketiban berkah. Souvenir unik seperti kalung dan gelang mutiara, gelang volkano rinjani, serta gelang anyaman dijadikan sejumlah pedagang dengan berkeliling di area pantai dengan pemandangan matahari tenggelam yang dipenuhi pengunjung. Pedagang mengaku dalam sehari bisa mendapat omset 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Sementara itu wisatawan menyebut tertarik membeli souvenir karena benduknya yang unik dan menarik. Kan di Australia nggak banyak orang yang jual kayak gini. Tapi di Australia ada banyak like beach. Pantainya banyak. Iya. Kalau beli, beli seperti ini? Oh, nggak ada banyak di Australia. Pedagang berharap kunjungan wisatawan meningkat seiring dengan banyaknya acara internasional yang akan diselenggarakan pada 2024. Masa libur panjang dan tahun baru pun memberi berkah bagi para pelaku usaha tempat penitipan hewan peliharaan. Omset mereka naik hingga 2 kali lipat karena banyaknya warga yang menitipkan hewan peliharaan saat ditinggal berlibur. Fasilitas penitipan hewan peliharaan yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini juga layaknya hotel. Lantaran dilengkapi kamar dan arena bermain. Puluhan kandang didesain dengan dilengkapi CCTV. Dengan kamera pengawas ini, pemilik hewan tetap bisa memantau kondisi hewan peliharaannya. Tarif penitipan hewan mulai 100 ribu hingga 250 ribu rupiah per hari bergantung pada ukuran tubuh hewan. Dalam sebulan terakhir, penitipan hewan yang biasanya hanya merawat 350 ekor hewan, kini mencapai 700 ekor hewan. Selama berada di penitipan hewan, hewan-hewan peliharaan ini tidak hanya dimasukkan ke kandang, tetapi juga mendapatkan perawatan dan melakukan aktivitas di playground. Tim Liputan CNN Indonesia